Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nikmatilah wa syukrulillah Pemirsa Salabas TV yang insyaAllah dirahmati Allah Azza wa Zala Mari dia bari kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Azza wa Zala kepada kita Yang dimana para siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah maka akan ku tambah kenikmatan itu semua Dan para siapa yang tidak mensyukuri nikmatku Azabku akan lebih pedih Kedua salawat dan salam kita berikan pada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad Pemirsa Salabas TV yang insyaAllah dirahmati Allah Azza wa Zala Kita sebagai manusia haruslah kita ini bermanfaat bagi orang lain Yang dimana dalam hadis Rasulullah dikatakan Khairunnas Anfa'uhum linnas Sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain Di dalam salah satu kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Dalam salah satu kitabnya yang disebut dengan Nasihatul Ibad atau Nasihat-Nasihat dalam kehidupan kita Disitu dikatakan bahwa ada tiga syarat ilmu yang bermanfaat Suatu ketiga di antara Bani Israel ada seorang laki-laki yang mempunyai 80 petih penuh dengan buku yang telah dibacanya namun ia tidak boleh atau dia tidak memperoleh manfaat apapun dari ilmunya itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi mereka untuk menyampaikan kepada lelaki itu dikatakan meskipun engkau mengumpulkan ilmu yang banyak niscaya ilmu itu tidak akan bermanfaat bagimu kecuali jika engkau mengamalkan tiga hal berikut ada tiga hal amalan kalau kita ingin ilmu kita ini bermanfaat yang pertama adalah janganlah mencintai dunia karena dunia bukan rumah orang-orang yang beriman jadi disini dalam hidup kita ini tidak boleh kita ini kutbu dunia tidak boleh kita ini cinta dunia jangan sampai nanti kalau kita andaikan kita cinta dunia akhirnya kita tinggalkan hal-hal yang diperintahkan Allah azza wa zala kepada kita tambah justru kita tidak cinta pada Allah dan tidak cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dalam hidup kita ini selalu kita mementingkan dunia dibanding dengan akhirat yang kedua disitu dikatakan adalah janganlah berteman dengan setan karena setan bukan teman orang-orang yang beriman setan menurut Kiai Ali Yaakub disitu adalah bisa berwujud seperti manusia begitu juga ada manusia yang memang sudah kerasukan setan dalam untuk melakukan kehidupan ini dia sama sekali tidak menjalankan perintah-perintah Allah tambah justru kalau andai kan ada saudara-saudara kita yang menjalankan perintah Allah dia punci dia halang-halangi kalau bisa bagaimana caranya agar dia itu hancur inilah pemikiran-pemikiran yang memang sudah kerasukan setan kenapa? karena ada enam strategi yang akan dilakukan oleh setan untuk bersama-sama dimasukkan dalam neraka salah satunya adalah kita selalu berbuat yang disebut dengan sirik pemirsa selbastiv yang insyaAllah dirahmati Allah azza wa zala yang ketiga adalah janganlah mengganggu siapapun karena mengganggu bukan perbuatan orang-orang yang beriman kita ini kadang-kadang dalam hidup ini iseng kalau ada saudara kita yang berbuat apa kita ganggu ada juga yang disini kalau andai kan ada saudara kita yang betul-betul dia itu sudah sukses maka kita iri kita terus berbuat bagaimana caranya agar teman kita ini gagal begitu juga ada mungkin saudara-saudara kita yang konsisten istiqomah di dalam untuk menjalankan perintah-perintah Allah eh kita tidak mau tambah justru kita ini benci dia tambah justru kita ini bagaimana caranya agar orang ini itu tidak menjalankan yang sesuai dengan perintah-perintah Allah itu adalah tiga hal inilah ciri-ciri pemirsa selbastiv yang insyaAllah dirahmati Allah azzawazzalla dalam hidup kita ini yang dimana apabila kita mencintai dunia maka dunia itu bukan rumahnya orang-orang yang beriman yang kedua adalah janganlah kita berteman dengan setan karena setan itu bukan temannya orang-orang yang beriman dan yang ketiga adalah janganlah kita mengganggu siapapun karena mengganggu itu bukan perbuatan orang-orang yang beriman demikian yang bisa saya sampaikan akhiri salam wa beli tafiq wa lidayah jasa kumulah khairan kasirah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh